Di tengah rapat audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun mergaskan akan menyejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Dari dulu berencana saya ingin memperbaiki limunanasti penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu. Dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim. Karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi, dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu, saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua, semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak para kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-bahu, yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu, jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan memakmur. Kesejahteraan para hakim setelah delantik jadi presiden disambut gembira oleh para hakim yang mengikuti audiensi di DPR. Seorang hakim perempuan mengumandangkan takdir dan hakim yang lain tampak menangis dan dipeluk oleh rekannya. Sementara hakim lain juga mengikuti audiensi merasa lega usai mendengarkan janji Prabowo tersebut. selamat menikmati.